Ada yang bilang, saya nikah untuk bahagia, kurang tepat, nikah harus untuk memuliakan Tuhan Kalau sudah memuliakan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, maka kebahagiaan otomatis mengalir dalam rumah tangga kita Amen Yusi dan Ratna Terima kasih Pembacaan firman Allah bagi kita dalam pemberkatan nikah ini terambil dari Injil Matius Pasal 19 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6 Demikian bunyi firman Allah Jawab Yesus Tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula Menjadikan mereka laki-laki dan perempuan dan firmannya Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging Demikianlah mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh dicerekan manusia Demikian pembacaan firman bagi kita Yang berbahagia adalah Kita yang setelah mendengarkan firman Allah Merenungkannya Dan dengan pertolongan roh kudus Kita mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari Alkitab berkata iman bertumbuh dari pendengaran Mendengar dengan sungguh-sungguh iman bertumbuh Apalagi kalau melakukannya Maka pertumbuhannya akan menjadi berlipat kali ganda Saya sungguh merasakan satu anugerah yang luar biasa Saya ada di kota Injil Di kota Manukwari Dalam KKR Dan lebih istimewa lagi Saya bisa berkotbah Dalam pernikahan kedua anak kita Kedua adik kita Saudara kita Yusi dan Ratna Yang notabene berasal dari Suku Arfak Ya dengan Tujuh suku yang ada tentunya Saya kurang hafal satu persatu Tapi suku besarnya Suku Arfak Dan ini satu Anugerah yang luar biasa Satu suka cita yang luar biasa Jauh-jauh dari NTT Terbang ke Tanah Papua Di Provinsi Papua Barat Kota Injil Lalu harus Menyaksikan Satu peristiwa Suka cita Yang tadinya Tersembunyi Dalam rancangan Allah Tapi sekarang Allah membukakannya Bagi kita Bahwa ada dua insan manusia Yang diciptakan Menurut gambar dan rupa Allah Yang dalam hati Tuhan Pikiran Tuhan Rancangan Tuhan Suatu saat Tepatnya Tanggal 29 September 2023 Akan dipersatukan Menjadi Suami Istri Yang sah Ini adalah Anugerah yang luar biasa Bagi saya secara pribadi Dalam sepanjang Sejarah pelayanan saya Hampir Dua puluhan tahun Saya memberitakan Injil Dan kali ini Pertama kali Melakukan Pemberkatan nikah Di sinode gereja yang berbeda Di suku yang berbeda Saya dari GSJA Saya harus melayani Dan saya beri hormat Buat Bapak Gembala Semua majelis Pengurus gereja GK G GPK AI Haleluya Saya dari GSJA Tapi persaudaraan kita luar biasa Saya anak NTT Di NTT juga ada banyak suku Ada Alor Kalau Alor mirip orang Papua Kalau ada Rote Sabu Timur Di Timur sendiri ada Timur macam-macam Ada Amnatun Amnuban Amfoang Lalu Ada Molo Utara Ada Semau Ada Flores Ada Sumba Nah saya ini Campuran Rote Dan Belu Sekarang ada di Manukwari Di tengah-tengah Keluarga besar suku Arfak Dengan tujuh suku yang ada Ini satu anugerah yang besar Gereja boleh berbeda Suku boleh berbeda Tapi kita menyembah Tuhan yang sama Tuhan Yesus Kristus Dia kepala semua gereja Bahkan dia kepala semua suku Dan bangsa Dan bahasa Dan kaum Yang ada di dunia ini Maka dari itu Saya tidak merasa asing Saya merasa Saya anak NTT Tapi seperti Anak suku Arfak Saya orang Geisya Tapi datang di Sinode ini Saya diterima dengan luar biasa Maka ada semangat Ada sukacita Ada kerja roh kudus Yang harus saya sampaikan Bagi kita Khusus bagi dua anak saya Yusi dan Ratna Wow Suku Arfak ini unik ya Nikah jangan terlalu tua Tujuh belas Ini sama umur kah? Adek berapa? Oh pokoknya Sekitar itu lah ya Antara tujuh belas Sembilan belas Harus nikah Saya dulu pikir-pikir Coba saya suku Arfak Berarti saya sudah nikah Lebih cepat Saya nikah Dua puluh delapan tahun Ya begitu ya Istri ya Saya nikah Dua puluh delapan tahun Berharap Masih empat puluh tahun Sudah bisa nikahkan anak Ini sudah empat puluh anak Masih SD Masih umur dua tahun Bapak Sius Curi start Haleluya Nah Keluarga besar Doan Siba Keluarga besar Tuan Siba Keluarga besar Muid Dan semua Rumpun terkait Di dalamnya Terima kasih banyak Telah menyambut kami Sebagai juru bicara Allah Dalam pernikahan Yang diberkati Dari Injil yang kita baca tadi Matius 19 Ayat 4 Sampai ayat 6 Saya akan menyoroti Satu tema Tema saya Dalam pernikahan Kedua anak kita adalah Rumah tangga Yang berkenan Di hati Kristus Ini tema yang penting Sudara-sudara Dalam kaitan Dengan kehidupan Kristen Dalam segala hal Kalau kita bicara Rumah tangga Yang berkenan Kepada Kristus Itu sama pengertiannya Dengan rumah tangga Yang memuliakan Tuhan Ada yang bilang Saya nikah untuk bahagia Kurang tepat Nikah harus untuk memuliakan Tuhan Kalau sudah memuliakan Tuhan Berkenan kepada Tuhan Maka kebahagiaan Otomatis Mengalir Dalam rumah tangga kita Amen Yusi dan Ratna Nikah Supaya semakin berkenan Kepada Allah Nikah Supaya semakin memuliakan Allah Maka bonus-bonus berkat Bonus-bonus kebahagiaan Tak usah cari Dia kejar sendiri Amen Nah ini menarik Kenapa tema ini perlu Diangkat dalam pernikahan Kristen Seperti ini Karena begini Bapak Ibu terkasih Hari-hari ini Banyak sekali Kita dengar Kita lihat Kita nonton Kita dapat informasi Banyak orang menikah Tapi tidak memuliakan Allah Banyak orang mau menikah Tapi tidak mau berkenan Kepada Tuhan Saudara Kalau kita lihat di infotainment Waduh Artis-artis tertentu Memberi teladan buruk Ada yang nikah Menikah 7 jam cerai Bahkan saya tahu di daerah tertentu Ada orang menikah Pemberkatan saat itu Keluar dari pintu gereja Langsung memutuskan berpisah Lebih nyeri Yang menikah siapa itu Sarjana teologi STH Seperti saya Kalau SP Sarjana pertanian SH Sarjana hukum Sarjana yang urus pertanian Dan urus hukum Tapi kalau STH MTH Minimal STH Itu sarjana teologi Atau sarjana ketuhanan Sarjana yang dicetak Untuk bicara atas nama Allah Mengajar tentang Allah Tetapi anda lihat Ada STH Nikah hari itu Cerai hari itu Banyak sekali contoh buruk Yang kita lihat hari-hari ini Rumah tangga tidak lagi memuliakan Allah Maka dari itu Di hari yang diberkati Buat Yusi dan Ratna Kita akan belajar Bagaimana rumah tangga Yang berkenan kepada Allah Atau yang memuliakan Allah Ayat ini Yesus mengajar kita Mengajak kita bersama Ingat kembali Rumah tangga pertama Siapa rumah tangga pertama Di Eden Adam dan Hawa Makanya di ayat 4 Dia bilang Jawab Yesus Tidakkah Kamu baca Bahwa ia yang menciptakan manusia Sejak semula Berarti merujuk kepada Adam dan Hawa Menjadikan mereka Laki-laki dan perempuan Nah Saya akan menyoroti dua hal saja Yang saya berharap Menjadi berkat Bagi kita semua Khususnya Yusi dan Ratna Apa yang kita pelajari Dari rumah tangga pertama Rumah tangga Adam dan Hawa Supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berkenan kepada Allah Yang pertama Kita belajar dari berdirinya rumah tangga itu Siapa penyebab berdirinya rumah tangga Adam dan Hawa Atau setiap rumah tangga Setelah Adam dan Hawa Alalah Penyebab Berdiri Sebuah rumah tangga Amen Kekasih Tuhan Alalah penyebab berdirinya Sebuah rumah tangga Alalah Sang inisiator Dialah yang berinisiatif Mempertemukan Setiap Insan manusia Laki-laki dan perempuan Keluarga adalah lembaga pertama Yang didirikan Allah Di muka bumi ini Termaksud Yusi dan Ratna Mungkin secara adat Oh adalah ini karena Adat jadi Kasih ketemu Begini begitu dan lain sebagainya Itu dari sudut pandang manusia Dari sudut pandang suku Dari sudut pandang adat Tetapi kalau kita belajar sebagai orang Kristen Yang betul-betul menjunjung tinggi firman Allah Siapakah pendiri rumah tangga Tuhan Allah sendiri Amen Tuhan Allah sendiri Bukan Papa, Mama, Kepala Suku Bukan Bukan pendeta Bukan keluarga besar Bukan om atau tante Kalau Kepala Suku Yang mempertemukan Maka pernikahan itu Penuh tanggung jawab Kepala Suku Kalau Papa dan Mama Maka tanggung jawabnya Kepala Papa dan Mama Tetapi karena Tuhan Yang mendirikan rumah tangga ini Maka rumah tangga ini Harus dijalani Dengan penuh pertanggung jawab Kepala Tuhan sendiri Amen Tuhan nomor satu Suku nomor dua Yang lain-lain nomor dua Apalagi yang Sepanjang masih sesuai firman Allah Taat Yang tidak Tidak usah Itu orang Kristen sejati Amen Saya tahu Orang Papua Kalau soal adat Istiadat Sangat keras Saya pikir Kalau adat tidak bertentangan Dengan firman Allah Tak ada masalah Jadi semua Segala sesuatu Kembali kepada Tuhan Dan firmannya Amen Lalu Saya Sampaikan tadi bahwa Kalau dia yang mendirikan Yusi dan Ratna Berarti dia punya tujuan Amen Tujuannya apa Supaya melalui rumah-rumah tangga Termasuk Yusi dan Ratna ini Yusi dan Ratna Memancarkan Sifat-sifat Allah Jadi keluarga itu Diciptakan Untuk menjadi saksi Allah Menjadi wakil Allah Menyeberangkan tujuan-tujuan Allah Kepada sekeliling mereka Alkitab berkata Baik laki-laki maupun perempuan Itu diciptakan Menurut Gambar dan rupa Allah Apa makna Diciptakan Menurut gambar dan rupa Allah Maknanya begini Bahwa Pada waktu Allah Menciptakan laki-laki Atau perempuan Allah memasukkan Sifat-sifat Allah Ke dalam diri manusia Tidak semua sifat Ada sifat yang Dia tidak kasih masuk Misalnya Sifat Maha Hadir Itu dia tidak kasih Jadi kalau nanti Mau bulan madu Di mana Rencana Di sini saja Raja Ampat Bintuni Atau di Numfer Andai katalah Tiba-tiba suami istri Bila Kita mau ke Bali Iya toh Boleh dong Nikmati di sana Sudah dikuduskan Tuhan Ratakan meja bergelombang Nah Tapi kalau mau ke Bali Harus beli tiket Naik pesawat Dan seterusnya Kita tidak bisa Maha Hadir Tiba-tiba Manukwari Langsung Sekian mili detik Hadir di Bali Tidak bisa Karena Allah Tidak kasih sifat itu Tapi ada sifat-sifat lain Yang Allah Masukkan di dalam diri kita Dalam kualitas Yang tentunya Lebih rendah dari Allah Ya Misalnya Allah itu kekal Maka Allah Menciptakan kita Sebagai makhluk kekal Kalau kekalnya Allah Dari selama-lamanya Kata Alkitab Sampai selama-lamanya Tak berawal Dan tak berakhir Kalau kita ini Berawal Dan Tak berakhir Kita ini kekal Nanti kita meninggal Yang dikuburkan cuma tubuh Roh kita tidak akan mati Selama-lamanya Kekal ada dua Satu kekal di neraka Satu kekal di sorga Kalau mau kekal di neraka Tolak Yesus Pasti masuk neraka Oh iya Kalau mau kekal di sorga Terima Yesus Apalagi tema kita Iya toh Keluarga yang berkenan Di hati Yesus Bagaimana supaya berkenan Terima Yesus Sambut Yesus Sebagai Tuhan Dan juruselamat Karena dia Lanak koda terbaik Dia lah kepala Keluarga terbaik Dia kepala gereja terbaik Dia kepala suku terbaik Amen Ingat Mujisat pertama Tuhan Yesus Waktu dia datang ke dunia Bapak ibu tahu Mujisat apa Air jadi anggur Air jadi anggur Itu dia buat Dalam acara apa Perkawinan Catat itu Rumah tangga pertama Adam dan Hawat Telah gagal Makanya pada waktu Ala menjelma Menjadi manusia Dia bikin Mujisat pertama Dalam keluarga Berarti Di hati Yesus Di pandangan Yesus Keluarga Sangat penting Yesus melihat keluarga Dengan sangat serius Maka tidak boleh Memasuki rumah tangga Dengan main-main Kalau Yesus serius Melihat rumah tangga Yusi dan Ratna Harus serius Amen Melihat rumah tangga ini Bagaimana melihat serius Betul-betul Suami istri nanti Undang Yesus Minta Yesus Menjadi penguasa tunggal Dalam hidup suami Penguasa tunggal Dalam hidup istri Alkitab berkata Dalam Filipi pasal 2 Ayatnya yang kelima Dalam kehidupan bersama Itu harus memiliki Pikiran Dan perasaan Kristus Ya Perhatikan ini ayat Hendaklah kamu Dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran Dan perasaan Yang terdapat juga Dalam Kristus Yesus Amen Ini memang konteksnya Jemaat Tapi kalau kita tarik Ke dalam rumah tangga Sebagai lembaga Pertama yang didirikan Allah Maka wajib hukumnya Yusi punya pikiran Dan perasaan Pikiran dan perasaan Kristus Ratna punya pikiran Dan perasaan Adalah pikiran Dan perasaan Kristus Nanti rumah tangga Berjalan Pasti ada kasih masukan Bapak kasih masukan Mama kasih masukan Teman kasih masukan Tante kasih masukan Bahkan mungkin pendeta Siapapun boleh kasih masukan Tetapi uji segala sesuatu Berdasarkan Ajaran Kristus Amen Kadang-kadang ada Anak-anak kita sudah nikah Tapi Ada masukan-masukan Yang tidak benar Nikah Belum ada anak Ada mertua datang Kau ini masih Tampan sekali Kau tidak ada anak Ini bagaimana Kasih cerai Ini adalah Nasihat setan Tidak boleh begitu Amen Nah Saudara-saudara Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Khususnya Yusi Dan Ratna Bahwa Tuhan juga memasukkan Sifat yang lain Sifat kasih Sifat kekudusan Lalu ala kita itu Yang disembah oleh orang Kristen Selain kasih Kekudusan Dan lain sebagainya Dia ala teritunggal Artinya ala yang Punya sifat sosial Makanya dalam liturgi tadi Dimulai Atau disebutkan tadi Ada ayat bilang Tidak baik manusia itu sendiri Amen Karena memang Tuhan itu Sifatnya sosial Maka ala memasukkan Sifat itu Kedalam diri manusia Oleh karena itu Suami tidak bisa hidup Tanpa istri Dan istri Tidak bisa hidup Tanpa suami Bahkan Tuhan menghendaki Ada keteraturan Makanya dalam rumah tangga Ya Bahwa istri Wajib hukumnya Tunduk kepada suami Amen Dalam Efesius pasal 2 Sorry Efesius pasal 5 Ayat 22 Itu ayat bilang begini Dengarkan Yusi dan Ratna Hai istri Tunduklah kepada suamimu Seperti kepada Tuhan Amen 23 Karena suami adalah Kepala istri Sama seperti Kristus Adalah kepala jemaat Dialah yang menyelamatkan tubuh Iya Istri harus tunduk kepada suami Ada istri tertentu Bukan tunduk Tanduk Nah kalau tunduk Roh kudus Kalau tanduk Roh kerbau Istri itu tunduk Kenapa tunduk Ini aturan sorga Demi keteraturan Secara hakikat Ratna dan Yusi Tidak ada lebih rendah Tidak ada lebih tinggi Namanya sama-sama manusia Tapi demikian teraturan Ala bikin aturan Secara fungsional Berfungsi Atau peran Disitu Tuhan beri Posisi suami Yang memimpin Lalu suami bagaimana Lanjut Karena itu Sebagaimana jemaat Tunduk kepada Kristus Demikian Juga lah istri Kepada suami Dalam segala sesuatu Hai suami Hai suami Kasihilah istrimu Sebagaimana Kristus Telah mengasihi jemaat Dan telah Menyerahkan dirinya Baginya Jadi kalau istri Sudah tunduk kepada suami Maka Suami harus Habis-habisan Untuk istri Berkorban Sebagaimana Kristus Berkorban Untuk jemaat Suami juga harus Berkorban Habis-habisan Untuk istri Tidak boleh Pukul istri Saya tidak tahu Di Papua Tapi di NTT Banyak kasus Kayak begitu Pukul istri Pukul istri Pukul istri Datang minta dukungan Doa Tapi pukulannya Sudah terlalu banyak Sudah hampir Seratus kali Sampai muka Biru-biru Lalu datang Lapor saya Saya bilang Aduh Ini tidak bisa Pakai doa lagi Harus pakai polisi Betul Tidak ini Sudah KDRT Sudah melanggar hukum Tidak bisa pakai doa Saya sudah doa 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 Biru terus Maka pakai polisi Dan akhirnya Dimasukkan ke dalam Sel Suaminya Ternyata bagus Suaminya tidak tahu Gereja Masuk sel Satu minggu Rajin baca Alkitab Mantap toh Satu bulan Hafal ayat Dia sudah hafal ayat Tidak pakai Alkitab Dia langsung bilang Matius 6 ayat 33 Tetap Wah mantap Saya bilang Kalau begitu Kasih dia lebih lama Di sel Supaya keluar Jadi pendeta Tapi kita berdoa Biar kedua anak kita Yusi dan Ratna Mentaati Kristus Amen Mengasihi Saling menghormati Satu Dengan Yang lain Itu hal yang pertama Berkaitan dengan Berdirinya rumah tangga Disertai dengan ketentuan Ketentuan Yang saya sampaikan Kepada Yusi Dan Ratna Yang kedua Cuma dua hal Yang kedua Yang kita belajar Dari Rumah tangga pertama Adalah Belajarlah Dari kegagalan Rumah tangga pertama Apa penyebab Apa penyebab kegagalan Rumah tangga pertama Yang pertama Buka celah Bagi setan Itu kan ada di kejadian 3 Itu penyebab Keruntuhan Atau kegagalan Rumah tangga pertama Karena hawa Mulai buka celah Bagi setan Hati-hati Sudara-sudara Efesus pasal 6 Sorry Efesus pasal 4 Ayatnya yang ke 27 Firman Allah dengan jelas Mengatakan disana Dan janganlah beri kesempatan Kepada iblis Iya 1 Petrus 5 Ayat 8 Mengingatkan kita Bahwa iblis itu Seperti singa Yang jalan keliling Kalau konteksnya keluarga Dia akan jalan keliling Cek and recek Mana rumah-rumah tangga Yang membuka celah Bagi dia Dia akan masuk Dan mengacau Balakan rumah tangga itu 1 Petrus 5 Ayat 8 Sadarlah dan berjaga-jagalah Lawanmu si iblis Berjalan keliling Sama seperti singa Yang mengaum-aum Dan mencari orang Yang dapat ditelannya Makanya jadi rumah tangga Jangan buka celah Buktinya Ada juga yang tidak Buka celah Bagi iblis Contoh Waktu iblis Jalan keliling dunia Tuhan tanya Iblis dari mana Jalan keliling dunia Sudah lihat Hambaku ayub Iblis dia Iya kita sudah lihat Iya Tuhan Biar tidak ada orang yang Jujur Saleh Dan takut akan Allah seperti ayub Bayangkan Setan jalan keliling Tuhan tanya Dari mana Ini keliling-keliling Dimana kuari Sudah lihat Hambaku yusir Lalu setan B Sea Oh iya Dia Saya sudah cari celah tapi tidak dapat Kalau dia punya mai tua Ratna Ya puji Tuhan Aman juga Amen Tapi jangan setan keliling baru Tuhan tanya sudah lihat Yusi Wih berat bapak Itu nikah habis itu mabok terus Nah itu celah Sudah lihat ratna Aduh ada duduk dengan tetangga Gosip kiri kanan Ini contoh satu Itu namanya buka celah Setan itu berjalan keliling Kalau ada yang buka celah selesai Makanya kita harus waspada Kita harus berjaga-jaga Jadi orang Kristen Rumah tangga Kristen yang suami istri itu berjaga-jaga Berjaga-jaga dalam apa? Dalam doa Amen Yusi Ini saya kasih tau memang Setelah menikah Jadi kepala keluarga Yang menggembalakan istri Amen Setiap hari itu ada 24 jam Khususkan 1 jam Berdoa Karena Tuhan Yesus bilang sama Petrus Tidakkah bisa engkau berjaga-jaga 1 jam saja dengan saya Karena Petrus mulut besar Janjinya banyak Yang lain goncang Aku tidak goncang Aku rela di penjara Aku rela begini-begitu Ujung-ujung apa? Menyangkal Kenapa? Di taman Getsemani dia tidur Sebentar kan akan janjin nikah Yusi tau Aku akan begini-begini-begini segala macam Iya tau Akan setia dalam untung, rugi, sakit, sehat Langsing-langsung Kalau langsing ke sekarang Peluk masih dapat Kalau langsung Hanya Tuhan yang tahu Itu peluk tidak dapat Jadi kita harus lari keliling Bapontar Lari putar Karena sudah seperti tiang gereja Tetapi Dengar anak terkasih ya Komitmen Mau istri kecil Langsing Badan mau naik sama ke apa Tetap Kuat di dalam doa Maka percayalah Cinta kalian semakin kuat Amen Ini saya omong betul Karena Petrus besar Omong banyak Janji banyak Tumbang Nona juga Maksud saya Indar kupang Bila Nona Ratna juga Jadi pendoa yang luar biasa Di lagu Kidung Jemaah Itu tidak ada Didoa Bapakku Yang ada Didoa ibuku Namaku disebut Jadi seorang ibu Seorang istri Harus jadi pendoa luar biasa Ini sekalian buat ibu-ibu Yang hadir disini Tapi yang tidak tahu berdoa Bertobat Nanti suami seoleng-oleng Malu bilang Kenapa semua ini terjadi Ibu kurang berjaga-jaga Itu Tahu saya tanya orang lain Amen Penting ini Yang kedua Apa Yang kita pelajari dari kegagalan rumah tangga pertama Rumah tangga pertama Tidak pegang firman sungguh-sungguh Firman itu sudah jelas Waktu mereka dibentuk Dalam kejadian 2 Ayat 16 dan 17 Kejadian 2 Ayat 16 dan 17 Itu firman bilang begini Perhatikan Lalu Tuhan Alam memberi perintah ini kepada manusia Semua pohon dalam taman ini Boleh kau makan buahnya dengan bebas Betul Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu Janganlah kau makan buahnya Sebab pada hari engkau memakannya Pastilah engkau mati Mereka tidak pegang firman ini Waktu setan datang Setan bukan hanya menyerang mereka Setan menyerang firman Allah Makanya Adik ini hal yang kedua ini Selain berdoa Harus baca Alkitab tiap hari Yusi dan Ratna mau berjanji di hadapan Allah kah Kebutuhan tubuh itu Makan, minum, pakai Dan kalau sudah nikah Saya harus omong dewasa Seks Itu kudus Sudah nikah kudus Kalau belum nikah Kudis Oke Ini kebutuhan tubuh Tidak ada masalah Makan, minum, pakaian, seks, olahraga Tapi kebutuhan roh Doa firman Allah Sebab Yesus bilang Manusia tidak hidup dari roti saja Tapi manusia hidup Dari setiap perkataan Tuhan Kehendak Tuhan Firman Tuhan Rumah tangga pertama Tidak pegang firman baik-baik Setan masuk Setan kacaukan Dengan menyerang firman Allah Perhatikan kejadian tiga Apa yang setan lakukan Mulai kejadian tiga Adapun ular Ialah paling cerdik Dari segala binatang di darat Yang dijadikan oleh Tuhan Allah Ular itu berkata kepada perempuan itu Tentulah Allah berfirman Semua pohon dalam taman ini Jangan kamu makan buahnya bukan Lalu sahut perempuan itu Sampai disitu dulu Ayat dua Anda lihat disini Anak berdoa Tuhan ngomong itu kejadian dua Ayat 16-17 Setan tahu Setan datang Dia kutip lagi Tapi dia buang Ada kata tertentu yang dia buang Kalau anda hanya baca sepintas Anda tidak temukan Tapi kalau baca dengan teliti Anda akan temukan Di kejadian dua ayat 16 itu Dia bilang semua buah dalam taman ini Boleh kau makan Kata boleh dia buang Dia ganti dengan jangan Makanya di kejadian dua tadi Ayat Kejadian tiga ayat Dua tadi Dia bilang apa Kejadian tiga ayat dua tadi Lalu sahut perempuan itu kepada ular Terus Buah pohon-pohonan dalam taman itu Boleh kami makan Tetapi Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Alah berfirman Jangan kamu makan Jangan kamu makan Ataupun raba buah itu Nanti kamu mati Kata raba itu tidak ada Tapi hawa tambah Anda lihat disini Tidak fokus kepada firman Di kejadian tiga ayat satu Kata Boleh diganti oleh setan dengan kata jangan Di kejadian tiga ayat tiga Tidak ada kata raba Hawa tambah sendiri Makanya Bapak Ibu terkasih Ini juga sekalian pesan ya Kalau Bapak Ibu Mau datang dengar kotba Pesan saya Siap fisik terbaik Sebab kalau anda tidur Ini repot Setan itu licik loh Sorry Untung ini kotba ada di youtube Jadi bisa nonton kembali Saya tahu beberapa keluarga capek Saya tahu Saya mengerti Tapi lain kali Kalau ibadah Di gereja anda masing-masing Itu beri fisik terbaik Perhatian terbaik Karena firman yang kita dengar Kalau tidak hati-hati Setan curi benih itu Sehingga hidup kita Tidak fokus lagi kepada firman Dan kalau hidup tidak fokus kepada firman Selesai Amsal tiga belas Ayat tiga belas bilang Siapa meremehkan firman Akan menanggung akibatnya Perhatikan Amsal tiga belas Ayat tiga belas Siapa meremehkan firman Ia akan menanggung akibatnya Tetapi siapa taat kepada perintah Akan menerima balasan Remekkan firman Tanggung akibatnya Tapi kalau taat firman Diberkati Bahkan Saya bilang tadi Nikah kalau sudah untuk kemuliaan Allah Dan berlajar mentaati firman Yesaya 48 Ayat 18 Mengajarkan kita Kalau anda suami istri Taat firman Allah Percayalah Damemu itu luar biasa Dame kita tidak tergantung rupiah Dame kita tidak tergantung Lauk di meja itu apa Dan Dame kita tidak tergantung Pemasukan perbulan berapa Dame kita tergantung Kristus Dan itu yang pertama adalah Pekerjaan roh kudus Yang kedua Kitaatan kita kepada firman Perhatikan ayat ini Sekiranya engkau memperhatikan Perintah-perintahku Maka damai sejahtramu Akan seperti sungai Yang tidak pernah kering Dan kebahagiaanmu Akan terus berlimpah Seperti gelombang-gelombang laut Yang tidak pernah berhenti Damemu seperti sungai Yang tidak pernah kering Orang lain kering Kita tidak kering Kebahagiaanmu Seperti gelombang laut Satu belum habis Satu sudah datang Kita masih menikmati Kebahagiaan yang ini Yang lain sudah antri Kenapa? Karena memperhatikan Firman Tuhan Adam dan Hawa Tidak memperhatikan firman Allah Makanya mereka jatuh Dalam kegagalan Saya tidak mau Yusi dan Ratna gagal Saya khutbah ini pernikahan Seperti khutbah KKR Karena saya mau Anak saya berdua Yusi dan Ratna Menjadi anak Tuhan Yesus Yang kuat di dalam doa Yang kuat di dalam firman Yang kuat dalam kekudusan Yang kuat dalam cinta kasih Dan ingat Harus melayani Tuhan Karena kegagalan Adam dan Hawa apa? Mereka mau jadi sama seperti Allah Itu tidak boleh Kita tidak jadi sama seperti Allah Tetapi kita melayani Allah Kita sama seperti Yesus Dalam artian Kita diangkat menjadi anak Allah Tapi kita tetap hamba Yusi dan Ratna Setelah ini menjadi suami istri saya Ini gereja Mama dan Papa Menabur banyak disini Mereka tidak suruh Saya omong loh Ini saya omong spontan saja Mama dan Papa Menabur banyak di gereja ini Maka Anda berdua Harus menjadi salah satu rumah tangga Yang melayani Tuhan Datang kasih tau Bapak Gembala disini Minta tugaskan kami Melayani Tuhan Entah jalan kolete kah? Entah jadi singer kah? Entah yang lain? Jangan coba-coba Tidak melayani Harus melayani Amen Itu bukti rumah tangga ini Selain diberkati Tuhan Memang memiliki hati hamba Dan Alkitab berkata Siapa merendahkan diri Tuhan akan tinggikan Siapa meninggikan diri Tuhan akan rendahkan Jadi waspada dengan setan ya Ingat setan punya kerja Itu begini Sebagai penutup Sebagai penutup Biasa setannya tidak kelihatan Tapi alatnya kelihatan Di kejadian tiga Setan tidak ada Yang ditampilkan alatnya Alatnya apa? Ular Jadi biasanya setan Datang melalui teman lama Eh Yusi Kau buat apa? Kau jaga istri terus nih Ini kita sekumpul-kumpul Lagi minum baru Nah ini setan Ini setan punya alat Kita ada rumah tangga Baru dengar kotbah Supaya hormat Tuhan Jauhkan hal-hal Yang tidak memuliakan alat Setan semua ajak lagi Entah itu kawan Keluarga Siapapun Setan bisa pakai Karena itu Hati-hati Supaya jangan setan pakai Berilah dirimu Dipakai oleh Tuhan Kotbah saya sederhana Kiranya memberkati kita semua Beri tepuk tangan yang meriah Bagi Tuhan Yesus Kristus Mari kita berdoa Dan bersyukur Buat firman Tuhan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!